Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala Ashrafil andiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Sahabat IAMYAM 28 yang dimuliakan Allah Kematian pasti datangnya dan akan menghampiri seluruh makhluk bernyawa tanpa terkecuali Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu Baran siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Sungguh, dia memperoleh kemenangan Quran Surah Ali Imran ayat 185 Setelah kematian menjemput, maka perjalanan sesungguhnya dimulai dengan tujuan akhir yaitu surga dan neraka Semua amal dan perbuatan kita akan ditentukan di akhirat dengan seadil-adilnya tanpa ada yang dirugikan Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kehidupan di akhirat kelak Lalu apakah benar di surga atau neraka akan kekal atau tidak? Dan berapa lama jatah hidup seseorang di akhirat? Menurut Al-Quran manusia bakal hidup kekal selamanya di akhirat Di dalam neraka dan surga, masing-masing penghuninya akan merasakan keabadian Sebab, kematian sudah tak ada lagi Surga dan neraka kekal, penduduknya yang tinggal di dalamnya juga kekal Kekal dalam artian 1. Mereka tidak akan mati dan tidak binasa 2. Mereka tidak akan berpindah atau keluar dari tempat tinggalnya, surga atau neraka Penduduk neraka yang kekal di dalamnya adalah penduduk neraka yang mati dalam keadaan membawa dosa kekafiran atau kesyirikan Allah berfirman, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Quran surah Allah Zab ayat 64-65 Dalam ayat lainnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan asap Quran surah Anissa ayat 56 Demikian pula dengan para penduduk surga, mereka akan kekal selamanya tanpa ada maut lagi Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya Quran surah Al-Kahfi ayat 107-108 Kelak di hari kiamat, kematian atau malaikat maut akan diwujudkan dalam bentuk kambing Kemudian dibawa ke sebuah tempat antara surga dan neraka, lalu disembeli Sehingga kematian sudah tidak ada lagi Gambaran ini dijelaskan dalam riwayat hadis dari Abu Said Al-Hudri radiyallahu anhu berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka Maka didatangkanlah kematian dalam bentuk kambing berwarna putih ke hitam-hitaman Kemudian ada yang memanggil Wahai penghuni surga, mereka pun mengangkat leher dan memandang Sang penyeru bertanya, apakah kalian mengetahui sosok ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah al-maut kematian karena mereka semua pernah melihatnya Yang memanggil pun kembali memanggil Wahai penghuni neraka, mereka pun mengangkat leher dan memandang Yang memanggil tersebut berkata, apakah kalian mengetahui sosok ini? Mereka pun menjawab, ya, ini adalah al-maut kematian karena mereka semua pernah melihatnya Maka al-maut itu disembelih lalu yang memanggil berkata Wahai penduduk surga, kalian akan kekal tidak ada lagi kematian Wahai penduduk neraka kalian pun akan kekal tidak ada lagi kematian Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu Quran Surah Maryam ayat 39 yang artinya Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman Hadis Riwayat Bukhori nomor 4730 Hikmahnya adalah 1. Termasuk kekuasaan Allah yang maha berkehendak dan kuasa atas segala sesuatu Sehingga menjadikan kematian atau al-maut bisa disembelih di akhirat kelak 2. Seorang manusia hendaknya mempersiapkan bekal Menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat dengan banyak beramal soleh 3. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir atau musyrik Sehingga masuk neraka yang akan mendapatkan azab pedih terus-menerus Demikianlah gambaran mengapa penduduk surga dan neraka akan kekal di dalamnya Semoga Allah meridoi segala amal ibadah kita Sehingga diterima di janahnya kelak Amin ya robbalalamin Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM 28 yang dirahmati Allah Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini Walau alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton